Pemirsa, terima kasih masih bersama Pak JK. Pak JK ini ke reformasi Pak, 20 tahun kita sudah reformasi, banyak catatan, ada hasil survei juga. 36 persen mengatakan bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik dibanding era Orde Baru. Tapi yang mengejutkan juga Pak, 32 persen mengatakan Orde Baru itu lebih baik dari sekarang Pak. Angkanya tipis nih. Jadi survei itu kan tergantung kondisi orang itu. Mungkin yang mengatakan dia senang sekarang, setelah pendidikan dia mendapat pekerjaan yang baik. Tapi mungkin juga yang mengatakan itu lebih baik dulu, ya mungkin pekerjaannya atau lingkungannya tidak sebaik dulu. Jadi sangat subjektif juga yang pernah seperti itu. Tapi yang penting yang kita maknai pemerintah mereka, bahwa kita harus membuat lebih banyak lagi. Karena masih ada orang yang tidak menikmati suasana pembangunan selama 20 tahun. Itu dalam penilaian Pak JK seperti apa tuh? Ya bahwa memang dalam orang yang senang, ada tiga hal yang berubah setelah reformasi. Yang mutlak berubah. Demokratisasi. Lebih baik, ya. Kedua, otoromi daerah. Ketiga, kebebasan pers. Seperti kalau Anda ditanya orang pers ini, Anda semua, bagaimana kalau lebih enak sekarang Pak? Daripada dulu suka di beredar-beredar. Contohnya, kalau Anda tanya daerah, dia akan mengatakan lebih senang sekarang karena kekuasaan dia datang dengan kita. Kalau ingin ditanya kepada masyarakat yang ingin kebebasan, ingin bersuara, dia pasti merasa lebih baik sekarang. Tapi kalau orang mungkin hidup lebih tenang, tidak noisy, lingkungan kita tidak saling mencelah, ya mungkin jaman dulu lebih bagus. Termasuk korupsi banyak juga yang mengatakan di era reformasi ini korupsi malah tambah naik nih Pak? Saya kira tidak. Dulu juga korupsi banyak, cuma tidak terungkap. Tidak terungkap. Ya, dulu monopoli. Yang telah jadi monopoli. Kolomerasi kan terjadi monopoli. Sekarang monopoli sangat kecil, tapi yang terjadi ialah juga ketimpangan. Kita akui ketimpangan itu. Karena itu jenis rasio lebih tinggi dulu, lebih tinggi sekarang daripada dulu. Dibanding dulu, ya. Itu salah satu tanda, karena itu memang pekerjaan yang berat, bukan berat, yang harus dilaksanakan terus-menerus, ialah meningkatkan usaha-usaha kecil yang mengenai itu lebih ke atas, meningkatkan pendapatan masyarakat bawah ke atas, yang sedangkan yang mampu itu harus pajaknya, harus pajak dengan betul. Sehingga pajak itu akan memperbaiki keadilan dan juga kebijakan. Pak Cik, ada juga yang kritiknya agak keras ya, kalimatnya agak keras, saya kutipa Fahri Hamzah ya. Itu reformasi sistemnya bagus nih, hanya drivernya yang kurang bagus katanya nih. Gini, bagaimana? Tentu driver itu kita semua, Pak Fahri Hamzah juga tentu-tentu driver di DPR. Yaitu kalau DPR itu, makin banyak orang ditangkap pada korup, tentu juga tanggung jawab drivernya termasuk Pak Fahri Hamzah. Kalau mengatakan driver, bukan hanya satu driver, ini kan satu kompoi. Sama-sama ya, ya. Bahwa keadaan ini seperti saya katakan tadi, tergantung Anda melihat dari mana, Jakarta macet. Ada dua bisa Anda lihat dari situ. Artinya orang makin mampu, karena beli mobil makin banyak. Tapi Anda ingin mengatakan juga, wah doang zaman dulu enak kita naik mobil, tidak macet. Yang mana benar? Dua-dua benar. Bahwa dulu kan mobil sedikit, sehingga tidak macet. Karena orang tidak mampu beli mobil. Sekarang kok orang mampu, lebih banyak orang mampu beli mobil sehingga macet Jakarta. Jadi dalam satu peristiwa, bisa ada dua penilaian. Seperti tadi itu. Macet, waduh macet. Zaman dulu enggak. Tapi kan ya zaman dulu Anda tidak punya mobil. Zaman sekarang punya mobil. Secara keseluruhan, Pak Jekap puas dengan pencapaian reformasi kita? Ya puas sih, senang ya senang. Tapi belum kita puas. Kalau kita puas berarti kita cukup begini, begini aja. Pasti tidak. Kita ingin mengurangi pengangguran. Kita ingin pendapatan lebih naik. Kita ingin lebih adil. Kesenjangan berkurang. Kita ingin infrastruktur lebih baik, lebih banyak. Semuanya. Dan pemerintah apapun tidak pernah berhenti. Tidak ada pemerintah yang puas dengan segala pendapatan. China sudah tumbuh 12 persen. Masih berusaha terus bagaimana tumbuh mengalahkan Amerika. Mungkin hanya negara-negara kecil. Karena kebutuhannya tidak banyak. Kayak Singapura, ya dia nikmati. Tapi yang menikmati Singapura juga lebih banyak pendatang. Banyak negara seperti itu. Seperti di Dubai, seperti juga di Qatar. Ya ini bagus. Tapi yang nikmati juga lebih banyak pendatang. Seperti itu. Pak Jek, ada catatan kritis dari banyak pengamat bahwa fokus pada infrastruktur ini kan outputnya kan long time Pak. Butuh 10 tahun ke atas ya. Sementara sekarang kan pemerintahan Pak Jek sama Pak Jokowi kan menggenjot habis infrastruktur ya. Kalau nanti Pak Jokowi-Jek maju dan terpilih lagi, apakah akan mengubah itu atau tetap fokus pada infrastruktur? Ya tentu. Infrastruktur itu bisa memperlambat jangka pendek dan jangka panjang. Bukan hanya jangka panjang. Kalau Anda perbaiki jalan di depan rumah, kita langsung kita nikmati itu. Atau begitu kereta api selesai, langsung kita orang akan efisien. Kalau selesai jalan tol, itu berarti ke Surabaya tidak perlu lagi 12 atau 13 jam, tapi cukup katakan 8 jam. Itu juga semua kenikmatan efisien yang terjadi. Jadi negara apapun, infrastruktur itu sesuatu yang tidak pernah berakhir. Di Amerika saja waktu dia krisis. Salah satu yang dilakukannya sebagai fokus untuk penyelesaian masalah orang bekerja, ialah infrastruktur. Di Cina juga tetap infrastruktur. Jadi infrastruktur itu bukan, karena orang makin tambah, ekonomi makin jalan. Begitu kita baik infrastruktur, pabrik langsung didirikan di wilayah di mana ada jalan. Seperti itu. Jadi bertambah terus. Jadi infrastruktur itu bukan sesuatu yang selesai, tidak pernah selesai. Jalan terus. Kita punya jalan tol 1000 km, kita ingin jadikannya 20 km supaya lebih aman. Ya, tapi itu boleh, okelah jalan, Pak. Tapi manufaktur kita yang mesinnya digenjot agak ketinggalan, Pak. Manufaktur juga tidak datang karena infrastruktur jelek. Tidak ada listrik, listriknya mahal. Jalan tidak ada, air tidak ada. Bagaimana mau masuk infrastruktur? Jadi kalau dipilih, ya mana dulu? Infrastruktur atau jalan dulu? Infrastruktur dulu baru jalan. Baru manufaktur. Tidak mungkin itu. Kenapa Cina, kita lihat Cina saja. Langsung dia bikin jalan kemana-mana, langsung pabriknya berada di situ. Seperti sekarang. Orang mau infrastruktur, bikin manufaktur di Sumatera. Tapi jalannya kurang. Pelabuhannya pendek. Jadi bagaimana? Ya, tak terkumpul lagi di Jawa. Ya, Pak Cikak kita beriksa sebentar. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Pemirsa, tetaplah di Jawa. Pemirsa, tetaplah di Jawa.